Guys, masih ingat ucapan saya yang saya mau dikasih 50 miliar itu oleh seseorang agar bungkam? Kemudian saya melarikan diri ya, gak mau terlibat. Nah guys, kalian mau tau gak guys? Di kolom konten saya itu, saya menyebutkan ada salah satu anak penguasa ya, bekerja sama pencucian uang itu dengan aktor-aktor. Nah saya buka-bukaan ya guys. Nah kalau dulu ada ipan gunawan masalah DNA ya, itu tapi dia mengembalikan uang itu ya, dianggap tidak bermasalah. Jadi ambusidornya ya. Nah ini guys, ternyata kemarin itu kan tidak hanya anak seorang penguasa, bisa jadi penguasa juga. Karena seorang penguasa itu dekat sekali dengan artis-artis. Pertama Rapi Ahmad, ada juga William, ada juga Gus Miptah, ada juga Atah Lilintar. Guys, ini akan diobok-obok sebentar lagi. Ini saya bocorin aja bro, saya bocorin aja. Suatu saat akan terkuat, itu korupsinya siapa yang menitip ke rekening para-para artis ini. Kemudian uang itu dimasukkan ke trading ya. Trading bank, oh iya. Ibunya Rapi juga ikut trading bank kan di BCA di Bandung. Salah satu ibunya. Nah kemudian ada juga Rapi Ahmadnya. Semuanya orang-orang ini ikut trading. Guys, tahu kan trading itu seperti apa ya guys. Mereka bermain di bank, ada di BCA juga. Kemudian ada juga yang mengikuti produk sebagai menutupi itu. Tetapi kalau pendapat saya, pendapat saya penguasa dekat sekali sama artis-artis itu. Kalau uang-uang korupsi itu dititipkan sama pejabat, toh ketahuan. Pasti di penalti, kemudian pasti di blok, sama KPK. Kalau artis kan nggak terlalu nampak kalau artis. Nah begitulah kira-kira ya guys. Suatu saat nama-nama yang kusebut tadi, termasuk Gus Miftah, akan terkuat. Doakan ya guys. Ya sepandai-pandainya orang menjemunyikan bangkai, pasti akan tercium jua. Ya pasti adalah orang bilang ini nenek ya sok tahu. Kemudian iri loh ya. Iya kan? Eh uang haram. Ingat bro ya itu uang haram. Kemudian itu uang korupsinya seseorang yang lagi berkuasa dititipkan dengan artis-artis bro. Ya begitu caranya bro. Itu pendapat saya. Boleh buktikan nanti suatu saat akan terkuat. Sebentar lagi akan geger Indonesia ini. Orang-orang itu akan terkuat semua bro. Yang orang-orang juga yang berlagak kiai juga besok ya akan terkuat pula. Dititipin melalui rekening-rekening mereka itu uang hasil mungkin dari biji nikel, bisa jadi dari penjualan emas, batu bara, dan lain-lain. Kamu banyak proyek bro. Nitip lah sama artis biar gak ketoro ya. Salam waras dan salam NKRI. Semoga banyak yang menyimpan video saya ini sebagai bukti suatu saat akan terjadi. Salam NKRI. Ya. Sebentar lagi. Akan terkuat itu. Ya bro ya. Ada juga yang ketinggalan ya. Tadi salah satu yang belum saya sebutkan. Ya mudah-mudahan juga ya. Orang-orang ini yang bekerjasama juga dengan Wahyu Kenzo. Ya. Ada dokter Tirta. Kemudian ada siapa lagi tuh. Ya masih banyak. Yang saya hafal aja tadi ya yang udah kesebut. Nah kemudian ada dokter Tirta. Ada Wahyu Kenzo. Ada William ya disitu ya. Ya. Selamat menanti kabar itu bos. Ya. Salam NKRI.